Pernah nggak sih kamu mengkhianati seseorang di masa lalu, entah itu keluarga, teman, atau pasangan? Pernah lah. Terus? Nyesel nggak? Iya, nyesel. Halo, sahabat-sahabat informasi. Apa kabar semuanya? Suami Ayu Dewi, aku pernah berkhianat. Isu perselingkuhan Regidato dan Dennis Carista kembali terungkit. Ya, kompak bikin konten barang. Ayu Dewi dan Regidato singgung soal pengkhianatan. Ya, berita ini viral beberapa waktu lalu soal suaminya Ayu Dewi yang diduga pernah berselingkuh dengan Dennis Cadel. Ya, meski sering diterpap berbagai isu rumah tangga, namun nyatanya Ayu Dewi dan Regidato belakangan kerap memperlihatkan momen perduaan dan mesranya di media sosial. Ya, ada yang menarik nih, di dalam konten terbarunya Ayu Dewi dan Regidato melakukan tanya-jawab seperti dalam konten-konten sebelumnya. Tapi, tanya-jawab ini ada sedikit yang membuat menggelitik, guys. Sepertinya Ayu Dewi pintar untuk memancing-mancing, ya? Aduh, Ayu Dewi memang orangnya gimana gitu? Pintar untuk memancing, namanya juga MC. Nah, ada pertanyaan dalam sebuah kartu itu seperti ini. Pernah nggak sih kamu menghianati seseorang di masa lalu? Entah itu keluarga, teman, atau pasangan? Tanya Ayu Dewi kepada suaminya Regidato. Sontak saja hal ini, guys, mengingatkan pada kasus tukang perselingkuhan yang sempat menyeret nama suaminya sendiri, Regidato, dan Dennis Caryesta. Meski demikian, kedua yang memilih Adam Ayum dan kembali bersama utuh dalam keluarga. Nah, Regidato pun menjawab jika ia pernah melakukannya. Ia merasa menyesal karena pengkhianatan merupakan sesuatu yang negatif. Begini katanya, Pernahlah, ya nyesel, jawab Regi. Nah, Ayu pun tertawa mendengar jawaban dari suaminya itu karena terdengar datar. Ya, Regi datar. Menghianati seseorang di masa lalu, entah itu keluarga, teman, atau pasangan? Pernah lah. Terus? Nyesel nggak? Ya, nyesel. Nyesel lagi? Dia nggak mau nyesel. Namanya kan pengkhianatan. Pengkhianatan kan sesuatu yang negatif, ya pasti ada nyeselnya lah. Regidato pun kembali menjelaskan maksudnya. Kalau dia mengakui pernah berbuat salah. Namanya kan pengkhianatan. Sesuatu yang negatif, pasti ada nyeselnya lah. Nggak mungkin enggak, tapi sudah terjadi, ya sudah lah. Ungkap Regidato. Nah, setelah menjawab pertanyaan itu, Ayu Dewi pun kembali bertanya-tanya kepada suaminya soal respon suaminya setelah berkhianat. Wah, Ayu Dewi mulai jeli dalam bertanya. Lalu, suaminya menjawab nih. Kalau aku, ya jentel-jentel aja. Kan itu sudah konsekensinya. Kalau karena kita yang bikin salah, ya usahakanlah untuk minta maaf. Tapi kalau usaha-usaha sudah minta maaf, tetap tidak dimaafin. Ya mungkin memang cara kita untuk tidak dapat maaf dari dia. Mending kita nggak ada di dia. Ungkap Regidato dengan datar lagi. Nah, Regidato pun menjawab pertanyaan Ayu soal pengkhianatan tersebut. Apakah memilih untuk menutupi karena kesalahan tersebut atau melakukan hal lain? Namun Regi menjawab, dia akan memilih memperbaiki. Ya, pasti kita memperbaikilah sebagai manusia harus lebih baik. Katanya, wah, Regidato pintar dalam menjawab. Ya, warga netpon yang menyaksikan video ini dan mulai viral kembali, guys. Ya, ini viral atas ucapan Regidato dari suami Ayu Dewi yang dulu pernah diduga pernah main dengan... Deniz Carriesta. Oke. Terima kasih telah menonton!